Pabrik jamur ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dan kita akan melihat secara langsung bagaimana jutaan jamur ditanam dan dipanen di tempat ini. Langkah pertama, petani akan membuat kompos jamur. Biasanya, bahan utamanya adalah jerami. Ribuan kilogram jerami digumpulkan, dimasukkan ke dalam mobil box, lalu dibawa ke pabrik pembibitan. Ini adalah tempat pengolahan jerami, dimana jerami-jerami tadi akan diproses dalam ruangan tertutup. Jerami yang masih utuh memasuki proses pengasapan, lalu digiling hingga berbentuk serbuk kasar. Pada tahap ini, jerami juga dicampur dengan sepora jamur yang siap dibudidayakan. Selanjutnya, olahan jerami yang telah siap dipindahkan ke dalam truk untuk dikirim ke peternakan utama. Di peternakan utama ini, jerami-jerami tadi dicampur dengan humus dan membentuk tempat tidur jamur. Semua tahapan itu didukung oleh mesin canggih yang serba otomatis. Saat memasuki ruang budidaya jamur, media akan dibasahi secara teratur. Hal ini untuk tetap menjaga kelembaban yang sangat penting bagi pertumbuhan jamur. Dalam lingkungan yang baik, sepora jamur akan tumbuh sangat cepat dan membentuk jamur. Jamur pun mulai bermunculan dan mereka terus mekar hingga memasuki masa panen. Tetapi, sebelum jamur-jamur itu dipanen, petani benar-benar memastikan kualitasnya. Ketika jamur telah siap untuk dipanen, kecanggihan mesin otomatis kembali mengambil peran untuk memetik jamur-jamur itu. Terima kasih telah menonton! Sebagian dari jamur itu memang dipetik dengan tangan, namun hanya untuk mengambil kualitas yang paling baik di antara mereka. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, jutaan jamur yang telah dipetik dibawa oleh mesin untuk proses pembersihan. Di mana pada tahap ini, 90% penanganannya dikerjakan oleh mesin. Terima kasih telah menonton! Jamur yang telah tercuci bersih itu kemudian dimasukkan ke dalam keranjang yang terjejer rapi. Jamur dalam keranjang itu kemudian disusun dan dikirim ke tempat pemasaran. Sebagian dari jamur itu ada pula yang dikemas dalam wadah rapi dan higienis untuk kemudian diedarkan ke tempat perbelanjaan. Begitu panen telah usai, media yang dijadikan sebagai tempat menanam jamur akan dibuang. Tempat tersebut dicuci bersih dan diseterilkan untuk proses penanaman jamur berikutnya. Demikian silih berganti hingga peternakan ini menghasilkan ribuan ton jamur setiap tahunnya yang tersebar ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!